Berawal dari menyinggung kartu pengambilan dana pensiun miliknya, seorang nenek menjadi korban penyekapan lebih dari 14 jam oleh keluarganya sendiri. Saat pertama kali ditemukan warga, nenek warga kampung Benteng Kidul Sukabumi ini terkapar lemas dalam keadaan terbungkus selimut dengan dililit tali dan lakban seperti pocong. Korban dibawa ke RSUD Kota Sukabumi untuk penanganan intensif. Sementara pelaku yang juga keluarga korban telah diamankan di Mapol Res Sukabumi. Tim Reportase